Hai ini langsung gelap seperti ini nodanya langsung rontok Assalamualaikum bosku jumpa lagi di channel motor dadakan kali ini saya akan membuat tutorial membersihkan interior mobil khususnya yang untuk interior berjamur seperti door trim ini door trim ini sudah lama tidak dibersihkan sudah berjamur dan berkerak juga bosku tampilannya seperti ini banyak jamur-jamur berdatangan tritip-tritip ya seperti ini banyak juga jamur nah ini yang paling parah yang paling parah seperti ini makanya itu saya akan membuat membuat cairan yang berguna untuk membersihkan jamur-jamur jahannam ini untuk membersihkan jamur door trim dashboard semua jok juga bisa dengan bahan-bahan sederhana yang pasti mudah untuk dibikin dan gampang untuk dicari untuk bahan-bahannya Oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya kita siapkan botol bekas botol bekas untuk wadah dan juga sabun krim cuci piring sabun colek merknya sembarangan nah langsung saja untuk sabun kita masukkan ke wadah botol sabun masukin di dalam botol secukupnya saja eh iya botolnya terlalu kecil kita bikin adonanya seperti ini iya wadahnya tutup botolnya terlalu kecil oke segini cukup seperti ini ya secukupnya saja seperti ini lalu kita siapkan bensin kita tuangkan bensin ke dalam sini bensinnya sepertinya saja seperti ini lalu kita campur air Hai hari ini fungsinya untuk menetralkan agar tidak terlalu keras karena bensin kan terlalu keras ya jadi seperti ini bosku seperti ini lalu kita tutup dut seperti ini lalu kita tutup kita tutup dan kita kocok-kocok agar tercampur rata bisa dilihat ya kuning-kuning itu masih sabun jadi dikocok lagi terus setelah campuran merata kita tuangkan ke wadah yang lebih besar tuangkan ke sini oke saya cukupnya lalu kita siapkan juga kuas lalu kita bawa ke noda yang membandil jamur-jamur tadi langsung saja bosku untuk bagiannya langsung dikuas dikuaskan saja semua dikuaskan sampai merata kuas-kuas terus sampai merata ini cocok untuk bahan-bahan plastik bahan-bahan kulit yang terbuat dari Oscar dan tapi tidak berlaku untuk kain bahan-bahan kain tidak disarankan karena bahan kain itu meresap sifatnya ya seperti ini door trim dashboard plastik-plastik semua bisa semua bahan yang terbuat dari plastik semua bisa termasuk gosok-gosok yang bahannya dari kulit semua bisa gosok-gosok sampai merata ya sampai merata seperti ini kalau sudah rata diamkan bosku diamkan beberapa menit agar bereaksi agar nanti busa-busanya itu bereaksi ya busa-busanya nanti bereaksi diamkan sambil kita ngopi-ngopi cantik kita udut-udut dulu nah bosku setelah timbul busa-busa seperti ini berarti ini sudah siap ya ini sudah bereaksi sudah siap lalu kita siapkan tisu kita siapkan tisu untuk membersihkan kita gosok-gosok saja secara melingkar kita gosok-gosok untuk cara ini lebih baik dilakukan dua sampai tiga kali tergantung tingkat keparahan bosku tergantung tingkat kepotoran dari si doh ini langsung gelap seperti ini nodanya langsung rontok seperti ini banyak sekali nih bos nah langsung rontok seperti ini ya nodanya langsung rontok seperti ini kita lapkan lagi aduh hancur hancur nah seperti ini kita buang kita ambil tisu lagi untuk kain juga bisa ini ya untuk pengelapan pakai kain juga bisa tapi kain kalau sudah berjamur tadi hitam langsung dicuci saja noda jamurnya terlalu banyak '? kain juga kain juga bening seperti ini nah warnanya lebih cakep ini noda-noda hilang semuanya hilang nah ini cakep banget bosku cakep banget ini Hai dengan peralatan sederhana alat-alat sederhana dan juga bahan-bahan sederhana Oke posku dengan bahan-bahan sederhana yang kita buat tadi sabun colet atau sabun krim dicampur dengan bensin lalu dicampur dengan air dikocok-kocok dioleskan lalu tunggu sekitar 10 menit dan hasilnya bisa merontokkan kotoran bisa merontokkan kotoran sampai kotorannya tuh seperti ini ini sangat berfungsi sangat efektif dan ini saya lakukan setiap ada mobil yang kotor Oke bosku sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan sehat-sehat selalu